Kalau mobil Anda tidak nyaman, ganti dengan Feroza G2 Baru. Oke, itu tadi cuplikan iklan zaman dulu ya. Iklan dari Daihatsu Feroza G2. Jadi mereka memamerkan suspensinya yang empuk dan nyaman. Kembali lagi bersama gue, Dananggo Seyiri. Masih di Gadget Coolo, otomotif. Daihatsu Feroza SUV tangguh dengan desain bodi yang gagah. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebelum kita mulai videonya. Daihatsu Feroza. Adalah mobil keluaran Daihatsu yang begitu ikonik dan melekat di ingatan masyarakat Indonesia Terutama tahun 1990-an Jenis mobil jeep tapi lebih ramah untuk dikendarain di daerah perkotaan Karena desainnya yang tidak terlalu maskulin sekaligus ramah bahan bakar Pertama kali diproduksi oleh Daihatsu pada 1987 Feroza memang digilai oleh kelompok pencinta off-road Sebab selain mengeluarkan Feroza konfesional yang bisa dengan mudah ditemui di pasaran Daihatsu juga mengeluarkan special edition dengan tampilan yang lebih garang Daihatsu Feroza yang berjenis port utilities facial atau SUV Susah ya ngomongnya Ini tetap menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya Daihatsu Feroza masuk ke Indonesia Setiap pertama kali dibuat Feroza telah meluas di pasaran Jepang dan Amerika Serikat Selain kedua negara tersebut Daihatsu Feroza juga dipasarkan di Eropa, Australia dan beberapa negara di benua Asia Untuk Indonesia sendiri baru mengenal Feroza tahun 1992 Yang dirakit secara lokal bersama dengan saudara-saudaranya Yaitu Daihatsu Roki dan Daihatsu Taf Sayangnya Daihatsu Feroza berhenti produksi pada 1999 Yang kemudian digantikan eksistensinya oleh Daihatsu Terios dan Daihatsu Taruna Meskipun sudah tidak diproduksi lagi Feroza tetap dicari oleh pecinta otomotif Dan banyak diperjual belikan edisi bekasnya dengan kisaran harga di bawah 100 juta Yah adalah yang di bawah 50 Kalian bisa tonton videonya Sebelum sebelum-sebelumnya ya cari aja di draft video gadget pulau otomotif Tiga generasi Feroza Daihatsu Feroza memiliki tiga generasi di Indonesia Ketiganya memiliki model bodi yang hampir sama Tetapi kelebihan yang dimiliki tentu berbeda-beda Generasi pertama lahir tahun 1993 Dengan masa periode hingga 1996 Dikenal sebagai Feroza standar Dengan kelebihan sektor mesinnya yang tangguh Sementara Feroza Special Edition Yang hit dari tahun 1994 hingga 1996 Menjadi Feroza generasi kedua Generasi ketiga yaitu Feroza G2 Mengaspal selama 4 tahun dari 1994 hingga 1999 Fitur generasi ketiga ini lebih komplek Dengan power window Power steering Control door lock Hingga suspensi independen yang terasa lebih halus Sehalus kulit dia Kelebihan Feroza sebagai mobil SUV Menjadi mobil SUV Feroza tentu memiliki banyak kelebihan Dan menjadi iming-iming bagi pecinta mobil Nah untuk lebih jelasnya langsung saja Kita simak lagi penjelasan berikut ini Desain bodinya Desain bodi yang paling terlihat adalah desain interiornya Yang gagah dan terlihat begitu maco Sehingga cocok untuk pengemudi yang gemar mengedari mobil Dengan akselerasi tinggi Terlebih off-road ya Bodi Feroza memang didesain dengan tampilan yang minim lekukan Sehingga tampak gagah dengan ground clearance yang tinggi Terlebih desain pilar B yang dimiliki mobil ini Ini juga dapat difungsikan sebagai pelindung roll off-over Banyak bahasa Inggrisnya ya Bisa menerjang skala medan Nah ini yang menjadi Pertimbangan para cowok-cowok para laki-laki Dihatsu Feroza memang didesain sebagai kendaraan Yang bisa dikendarai di segala kondisi Bahkan ketika banjir Feroza bisa menerjangnya Karena desain ground clearance-nya yang tinggi Sehingga air tak mudah masuk ke mesin atau ke dalam mobil Kecepatan yang dipunyai Feroza untuk menerjang banjir Bahkan tidak berbeda dengan ketika menerjang jalanan lenggang Selain medan yang banjir Feroza juga aman sekali untuk dikendarai di jalanan yang berlumpur Terjal tanpa harus takut terjadi selip roda Keren ya Kelebihan berikutnya kapasitas muat besar Ukuran mobil jenis SUV tentu tidak diragukan lagi kapasitas muat penumpangnya Sehingga Feroza tentu saja bisa menampung muatan yang besar Jika sahabat ingin berlibur dengan keluarga dan berwisata ala off-road Tentu Feroza bisa menemani Kabin Feroza bisa menampung sekitar 6 penumpang Begitu lengang sehingga sahabat yang memiliki anggota keluarga yang banyak tentu bisa beramai-ramai pergi berwisata Halidai Performa mesin yang tangguh Tersi yang bisa dicapai oleh mesin Daihatsu Feroza mencapai 127 Nm pada RPM 4800 Kapasitas mesinnya hingga 1,6 liter Dan mampu menghasilkan power hingga 94 HP Ukuran mesin dengan angka segitu tentu saja mampu membahagiakan pecinta otomotif Karena performanya pasti akan sangat cemerlang Dibandingkan dengan mobil dengan mesin karburator Feroza tentu lebih bagus dengan spesifikasi mesin tersebut Feroza juga sudah dilengkapi mesin dengan konfigurasi 16 katuk Double wishbone dan sistem rem cakram Rem drum Daihatsu Feroza menggunakan sistem suspensi double wishbone Dengan stabilizer berupa pegas torsi bar Double wishbone ini jenis peredam kejut teleskopik Sehingga pengubudi pasti akan nyaman selama berkendara meskipun di jalan yang rusak Untuk sistem remnya menggunakan rem cakram dengan buster pada roda bagian depan Untuk roda belakangnya menggunakan rem drum yang dilengkapi Leading dan trailing Sedangkan untuk rem parkir Feroza memiliki rem mekanikal internal expansion untuk roda depan Sehingga pengubudi merasa nyaman meskipun di jalan miring Menurun hingga menanjang Keren ya Ini mobil tahun 90an Oke spesifikasi Feroza Dehatsu Feroza memakai mesin bensin 1600 cc 4x2 Real wheel drive Seperti halnya mobil SUV lainnya Daya maksimumnya adalah 94 hp Dengan rpm 5700 Sistem transmisinya 5 tingkat dengan percepatan manual Torsi maksimumnya adalah 127 Nm Yang bisa dicapai dengan 4800 rpm Bahan bakar Feroza menggunakan sistem multipoint injection Dengan kapasitas tanki sebesar 60 liter Konsumsi bahan bakarnya 12,4 liter per 100 km Feroza bisa mencapai 13,3 detik untuk akselerasi 0-100 km per jam Dengan kecepatan maksimum hingga 150 km per jam Memiliki bodi besar Feroza memiliki 4 kursi di belakang kemudi Sehingga bisa menampung banyak orang Berat kosong Feroza adalah 1325 kg Yang bisa diisi muatan hingga 325 kg Oke yang mau tau harga bekasnya sekarang ya Jadi gue ya ini yang gue liat di e-commerce ya Karena kan barunya gak ada Gue liat di commerce facebook Di OLX dan lain-lainnya Harga Feroza baru dan bekas ini Sudah kan udah gak diproduksi ya Sama Dehatsu Feroza tetap jadi mobil yang banyak dicari lah Untuk sekarang ya Biasanya pasaran mobil bekas Feroza Itu ada di kisaran angka Direntang 45 juta hingga 85 juta Ya tergantung tahun rilis mobilnya tersebut Mungkin bisa di bawah harga yang gue sebutin tadi ya Tergantung kondisi Ya kalau untuk tahun produksi 1994 Feroza ada yang jual 46 Ada yang di bawah atau di atasnya Tergantung kondisi juga Untuk keluaran yang tahun terakhir itu ya Masih lumayan mahal ya Mungkin sampai ke 70-80 juta ya Ya kalau kalian bisa cari Cari jeli gitu ya di e-commerce Kalian bisa dapat harga di angka 30 jutaan lah Dan yang terakhir Perawatan untuk Feroza Supaya tetap nyaman Biasanya pemilik Feroza akan mengeluh Mengenai radiator yang sering overheat Karena ini Sahabat harus rajin mengecek ketinggalan air Di ekspansi tank radiator Dan air di radiator Ya agar tahu bagaimana kondisinya Jika memang tutup radiator sudah tidak bisa menutup sempurna Sebaiknya lekas diganti Selain radiator yang harus rajin dicek Untuk dibersihkan Bagian keraknya Dinamo ampere juga Tak kalah wajib untuk dicek Perhatikan cool brushnya Ketika membongkar dinamo ampere Apakah sudah Aus atau belum Dan lekas diganti jika kondisinya sudah aus Daripada mogok Teman-teman juga harus memperhatikan pompa bensin ya Feroza tetap membutuhkan pompa bensin Meskipun dia Menggunakan karburator Sehingga jika pompa bensin rusak Mesin mobil pasti susah untuk dihidupkan Ya kayak mogok gitu lah ya Jadi Itulah penjelasan Yang bisa gue jelasin Mungkin teman-teman yang ada Yang kurang pas dari penjelasan gue Boleh komentar di bawah ya Ya Karena gue Ya cuman sedikit aja Taunya Mungkin sekian aja video dari gue Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen ya guys Biar kalian tuh dapet Notif dari Gadgetculo Tentang video-video terbaru Kalau kalian penasaran Dengan konten-konten Gadgetculo Kalian bisa scroll video di Channel kami Oke Sekian aja Gue Nanang Ngasayiri Masih Edi Gadgetculo Terus ya pokoknya Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax